Ampun supi di konflik subscribe pun Lanteng subscribe pun pun penjelengan setengah sakit investasi akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashhabihi ajamu'in amma ba'd Sekarang kita membahas surat Al-Hujurat ayat 12 Bismillahirrahmanirrahim Wa la yautab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu Tafsir dan penjelasannya Diharamkannya perbuatan ngibah Yaitu membicarakan seseorang Dengan sesuatu yang tidak disukainya Janganlah sebagian dari kalian Membicarakan sebagian yang lain Ketika orangnya tidak ada Dengan pembicaraan yang tidak dia sukai Baik itu secara terang-terangan Secara eksplisit Ataupun menggunakan isyarat Atau yang lainnya Sebab hal itu menyakiti Perasaan orang yang digunjingkannya Penggunjingan tersebut Mencakup setiap hal yang tidak disukainya Baik menyangkut keberagamaannya Atau keduniawiaannya Moralnya Fisiknya Hartanya Anaknya Istrinya Pembantunya Pakaiannya Dan lain-lainnya Ya Rabbi Salli Alayhi wa sallim La yadhkuranna Ba'dukum Ba'dah Fi Waibatihi Bidhikri Ma yukrahu Fi Jangan menggunjing orang Dengan perkara Yang dibenci Yang dibenci saat orangnya La yukra'ala Ghibah Ghibah Seperti Memakan Daging manusia Yang telah mati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Menyerupakan Perbuatan Perbuatan Ghibah Dengan Memakan Daging manusia Yang telah mati Untuk Memunculkan Rasa Benci Penyerupaan tersebut Apakah Apakah Salah seorang Dari kalian Suka Memakan Daging saudaranya Yang telah mati Sebagaimana Kalian Membencinya Hindarkanlah Diri kalian Dari Menggunjing Di belakangnya Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Menyerupakan Ghibah Dengan Memakan Daging manusia Yang telah meninggal Ini Adalah Salah satu Bentuk Menumbuhkan Rasa Benci Terhadap Ghibah Orang yang Normal Tentu Tidak akan Mau Memakan Daging manusia Terlebih Lagi Secara Syariat Daging manusia Adalah Haram Ya Rabbi Sunni Ala Muhammad Ya Rabbi Sunni Ala Ya Rabbi Balig'u Al-Wasla Ya Rabbi Khusah Bil-Fadina Shabaha Bi Akli Lahmil Insan Yang kunu Baytan Litang Firin Ban Allah Allah Nyerupak No Ghibah Kan Timangan Daging Menung So Mati Jijik No Tenan Allah Menyamakan Ghibah Dengan Makan Daging Manusia Mati Menjijikan Ghibah Atau Menggosip Menggunjing Mengumpat Itu Merupakan Perbuatan Tercelah Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Tadi Merupakan Dalil Yang Menunjukkan Diharamkannya Perbuatan Ghibah Secara Syariat Dan Merupakan Perbuatan Buruk Oleh Karena Itu Sudah Menjadi Ijma Bahwa Ghibah Adalah Perbuatan Yang Diharamkan Dan Yang Melakukannya Harus Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meminta Maaf Kepada Orang Yang Dikunjingkannya Diharamkannya Ghibah Terkait Erat Dengan Tujuan Menjaga Kehormatan Manusia Sebagaimana Rasulullah Bersabda Darah Kalian Harta Kalian Harga Harga Diri Dan Kehormatan Kalian Adalah Haram Atau Sakral Atas Kalian Seperti Kesakralan Hari Kalian Ini Di Bulan Kalian Ini Dan Di Negeri Kalian Ini Di Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Setiap Muslim Atas Muslim Lainnya Adalah Haram Hartanya Kehormatan Dan Darah Cukuplah Bagi Seseorang Suatu Keburukan Dengan Menghina Sesama Muslim Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Salli Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Ya Rabbi Salli Salli Ala Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan jauhkanlah diri kalian dari gibah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam perintah dan larangannya bagi kalian. Senantiasalah kalian mengingatnya dan takut kepada Allah. Bencilah perbuatan gibah dan jauhkanlah diri kalian darinya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat dari orang yang bertaubat kepadanya. Lagi maha penyayang kepada orang yang kembali kepadanya dan bersandar kepadanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Innahu tawwabun ala man taba Ilayhi wa salli wa sallim Ya Rabbi salli alayhi wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa sallim Yang tidak punya harta. Tetapi orang yang pahala kebaikannya habis Karena untuk membayari orang lain Sebab menggunjing, menggibah, mengumpat, menggosip, menganiaya atau mendolimi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ada deruna manil muflis Walu al muflis ufina Man la tirhamalahu walamata'alahu Taukah kalian siapakah orang yang pangkrut itu? Tanya Rasulullah Para sahabat menjawab Orang yang pangkrut diantara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta Tanya Rasulullah sallim Min umati Rasulullah sallim 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 Al-Fatihah 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 Macam-macam zina Zina ada dua macam Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang pernah nikah Atau masih nikah Yang kedua, zina gairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah Hukuman zina, zina muhsan hukumannya rajam Yaitu dilempari batu segenggaman tangan sampai mati sebelumnya dicambuk seratus kali Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Ambilah dariku Ambilah dariku Sesungguhnya Allah SWT menjadikan jalan hukum bagi para wanita Bila orang berzina itu wanita perawan Dengan pria jejaka Maka didera atau dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun Wanita janda atau pernah nikah atau masih nikah Dengan lelaki yang pernah nikah atau masih nikah Didera atau dicambuk seratus kali dan rajam Ya Nabi Salamun Alayk Ya Rasul Salamun Alayk Ya Nabi Salamun Alayk Ya Rasul Salamun Alayk Ya Rasul Salamun Alayk Salawatullahi Alayk Ya Rasul Salamun Alayk Salawatullahi Alayk Ya Rasul Salamun Alayk Ya Rasul Salamun Alayk Ya Rasul Salamun Alayk Kampunya Mungsum Mungsun yang akan serajam hukumannya Mungka Lam Jima Padangku bunwanita Mungsun pada akan serajam hukumnya Zina khairu muhsan Dicambuk seratus kali Kemudian diasingkan setahun Sebagaimana Allah SWT berfirman Azaniya tuwazani fajlidu كل واحد منهما mieta jalda Wala taakhudkum bihi ma rafatun fi dienillahi In kuntum tukminun bilahi wa liyom al-akhir Wal yashhad a'zabahuma ta'ifatun minal mu'minin Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina Maka cambuklah tiap-tiap seorang Dari keduanya seratus kali cambukan Dan janganlah belas kasihan pada keduanya Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah SWT Jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari akhir Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka Disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman Ya Nabi, salam alayk Ya Rasul, salam alayk Ya Rasul, salam alayk Salam alayk Salam alayk Salam alayk Salam alayk Wal bikiru jildummi'atin lil hurri Wa nafyu'a min qadra zanil qasri Yang perawan dipecut santus ambalani Buang setahun kadar kosor adohi Jika gadis dicambuk seratus kali Asingkan setahun kadar kosor pasti Jika gadis dicambuk seratus kali Asingkan setahun kadar kosor pasti Mawla ya salli wa sallim da iman abada Al-Fatih Ala sabi Bikah Khair al-ksamki kuhigh Undi huul, salam ya Huala babi bawil Haldarå ALib abad Few Mawla Afri Hulay B unified OSAS Belожно Sedana Waqfirlana ma ma dhaya wa si'al karami Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farju'ana al-muslimin Subhanakallahumma wa bihamdik Ash'hadu an la ilaha illa anta astaghfiruq wa atubu ilaih Wallahul muwafiq Ila aku amil tariq Wallafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wa bihamdik